Pemirsa aplikasi Smart City telah resmi diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Chayapurnama pada 15 Desember lalu di Balai Kota Jakarta Pusat. Lalu bagaimana warga Jakarta dapat berpartisipasi dan memanfaatkan aplikasi Smart City berikutlah kami rangkumkan untuk Anda. Anda membuka situs smartcity.jakarta.go.id lalu klik loga Jakarta Raya maka akan keluar menu laporan masyarakat. Laporan banjir, peta Jakarta, peta manajemen bencana, peta macet oleh Waze. Informasi pendukung hingga destinasi lokal. Untuk mengetahui jenis laporan masyarakat yang masuk, Anda bisa mengklik laporan masyarakat di Klu. Maka akan muncul poin termacet, pelanggaran, kebakaran, sanitasi, dan bencana alam. Jika di poin macet disebut angka 36, itu berarti ada 36 laporan kemacetan di seluruh wilayah Jakarta. Begitu juga untuk mengetahui laporan banjir yang bekerja sama dengan petajakarta.org. Cukup dengan klik laporan banjir peta Jakarta dan Anda akan dapat informasi berita banjir per kecamatan, aliran sungai, lokasi pompa air, hingga titik pintu air. Tentunya tidak ketinggalan ada juga Waze. Aplikasi Waze akan memandu Anda untuk menghindari kemacetan. Di Smart City, kepadatan lalu lintas di Jakarta dapat ditampilkan dengan cukup baik. Aplikasi Smart City Jakarta juga menambahkan informasi pendukung yaitu mengenai CCTV online, halte busway, rute jalur busway, hingga status pintu air. Dan jika Anda butuh bantuan aparat, Smart City juga menyediakan informasi di mana Anda bisa menemukan pos polisi, rumah sakit, klinik, sekolah, wisata, hingga tempat ibadah. Program Smart City diklaim akan semakin mempermudah kinerja aparat Pemprov DKI Jakarta dalam merespon keluhan warga. Ya namun belum semua warga mengetahui aplikasi itu dan berikut ini kita akan lihat komentar sejumlah warga terkait dengan program Smart City. Jakarta Smart? Jakarta Smart City? Nggak tahu, nggak. Mungkin sih, terutama kalau lagi ada keluhan aja gitu, kayak misalkan macet di jalan, bisa ngomel-ngomel di situ kan berarti. Harusnya sih kalau misalkan bisa langsung dibacanya sama ahoknya langsung misalkan gitu, mungkin akan lebih cepat prosesnya dan ditanggepin gitu, jadi lebih dapat tanggapan aja. Ya dimacet doang ya, apalagi sekarang berlaku aja, motor nggak boleh lewat. Wajib dong, wajib. Mendukung. Iya. Jadi info-info-nya bisa melalui website. Bagus. Lebih mudah. Kan susah sama ahok, kan jadi melalui gini aja. Bisa sih saya rasa, kalau misalnya kita bisa ngeluh ke orang nomor satu di Jakarta langsung, harusnya sih efektif.